Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tutorial saya hari ini adalah Bagaimana cara kita menggabungkan Dua gambar Di dalam Spanduk Ukuran 3x1 Dengan Corel Draw Tetapi Dua gambar tersebut Terlihat lebih cantik Tidak terlihat Batasan antara gambar satu dan gambar yang kedua Selanjutnya Kita sudah buka Corel Draw Disini misalkan Kita mengambil ukuran Spanduk 3 meter Kita buat 300x100 Kemudian kita akan memasukkan Dua gambar yang disini Nah ini dua gambar sudah kita ambil Kita pindahkan ke Corel Ini gambarnya Misalnya ini gambar yang pertama Disini kita susun Nah ini gambar yang kedua Misalnya kita susun disini juga Berarti kiri kanan sudah Tersusun gambar Kiri kanan kita sudah susun gambar Nah tetapi disini Kelihatan nih Ada kayak garis batasan itu Nah Jadi disini caranya gampang sekali teman-teman Klik disini Lalu klik tanda ini Nah transparansi Lalu teman-teman tinggal tarik saja garis dari sini ke sini Nah Geserkan sampai transparansinya tidak kelihatan Nah lihat Disini sudah kelihatan teman-teman bahwa Gambar yang disini Tidak begitu Kelihatan seperti tadi Ada garisnya Kalau disini sudah agak sedikit lebih transparan Nah kalian bisa mengatur Mau sampai sebatas apa Transparansi tersebut Kalau misalnya cukup seperti ini Nah Berarti hampir tidak kelihatan lagi Jadi seolah-olah Dua gedung ini ada satu Padahal sebenarnya enggak Ada dua gambar yang ada disini Nah seperti itu teman-teman Nah kalau teman-teman pengen menambahkan tulisan Tinggal klik teks yang ada disini Lalu ditambahkan Misalnya Pelatihan Komputer Kita tulis pelatihan komputer disini Kita gedekan Kemudian Kita pilih hurufnya Misalnya Itu adalah Arial Black Kita kasih warnanya warna putih Nah disini Antara tulisan juga ada Ada kayak sedikit Menggabung dengan gambar Oleh karena itu Kita harus membuat outline-nya Outline-nya itu ada disini teman-teman Kita buat outline-nya Misalnya 10 Outline-nya 10 Kemudian Garis outline-nya itu warna hitam Kita posisikan Dia berada di behind field Dan Ketika digeser Sesuai dengan objeknya Ini sudah kelihatan Ada batasan outline-nya Warna hitam Kita gedekan lagi Biar sedikit lebih tebal Nah ini Sudah sedikit lebih tebal Nah Teman-teman semua Kalau misalnya Teman-teman mau cetak Ini File ini Itu Kalau dicetak dalam bentuk Spanduk Itu menjadi 300x100 Atau ukuran 3x1 Teman-teman tinggal export saja Disini ya Tinggal di export Kemudian Dijadikan file-nya mau apa PDF JPG ya Di sini kita pindahkan Misalnya Pelatihan komputer Pelatihan komputer Ukuran 3x1 Jadi file ini Nanti tinggal Kita Share saja Ke Percetakan Nanti percetakan Tinggal cetaknya Ini Proses loading Ini Kita buat 100 Ini posisinya CMJK Color mode-nya CMJK Lalu oke saja Jadi Teman-teman sudah Gampang sekali Kalau yang namanya Mau desain Sepilih sekali Teman-teman Tidak usah terlalu Berat-berat desainnya Yang penting Gambar dan tulisannya Itu dapat terbaca Dan Proporsional Antara gambar itu Ada seninya Seperti itu teman-teman Kita lagi selesai Lagi loading Sikit lagi Ya Lagi loading ya Nah sudah selesai Gambarnya sudah saya taruh desktop Ini dia File-nya Pelatihan komputer Ukuran 3x1 Kita cek Nah disini Kita lihat Ini memang Bukanya agak besar Agak berat Karena file-nya Sesuai dengan Ukuran spanduk Yaitu 3x1 Ini teman-teman Jadi teman-teman Tinggal kasih file ini aja Ke percetakan Percetak Ukuran 3x1 Sudah selesai Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih